Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang berhormat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Yang berhormat, Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan SD, SMP, MI, MPS, Sekolah Salatiga Yang berhormat, para wali murid Yang saya cintai dan saya banggakan Adik-adik siswa dan siswi SD, SMP, MI, dan MPS Sekolah Salatiga Yang berbahagia Uji syukur mari kita sama-sama panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang mana pada pagi hari ini Kita selalu diberikan kesehatan Keselamatan Nikmat Hidup Dengan Kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan Masa pengenalan lingkungan sekolah Atau yang disingkat MPLS Yang kedua Saya ucapkan kepada adik-adik Yang telah naik tingkat dari TK Taman Kanak-Kanak Ke jenjang SD Begitu juga Yang dari SD atau MI Ke sekolah SMP Mampu MPS Saya ucapkan selamat Penempuh Pelajaran baru Menempuh pendidikan baru Dengan semangat yang luar biasa Kita selalu berdoa Agar kita selalu diberikan kesehatan Sehingga kita bisa belajar dengan semangat Dan pantang mengerah Pada pagi hari ini Saya akan memberikan materi Yaitu Tentang wawasan kebangsaan Dengan tema Penguatan karakter bangsa Dalam menghadapi Era digital Tetapi sebelumnya Adik-adik Orang tua Para guru Kejinkan kami Memberat diri ya Nama saya Muhammad Burdi Kalau di tentara Polisi itu ada Pangkat Pangkat saya Kapten Korop Pembetulan Angkutan Singkat CPA Jabatan saya Pasiter Kodim 0714 Salah 3 Saya lahir Di Kudus Tanggal 14 Oktober 1978 Keluarga saya Istri 1 Anak 2 Kebetulan yang besar Kelas 3 SMP Dan yang nomor 2 Kelas 5 SD Naik semuanya Alhamdulillah Saya Pendidikan umum Dari Sejahat Pak Pekal Dan Sejahat Pak Pekal Pendidikan umum SD SMP SMA Dan Sarjana Ikonomi Selanjutnya Pada intinya Wawasan Kebangsaan Adalah Materi Yang harus kita ketahui Di masa-masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Kenapa Demikian Karena Wawasan Kebangsaan Adalah Rasa Mencintai Rasa Memiliki Yang dimiliki Oleh Adik-adik Siswa Dan Siswi Semuanya Wawasan Kebangsaan Berasal Dari Tata Mawas Dan Dalam Bahasa Jawa Yaitu Memandang Atau Melihat Jangan Melaki Memandang Atau Melihat Sedangkan Wawasan Kebangsaan Pengertian Kebangsaan Sudah Pandang Seseorang Mengenai Sikap Diri Mengenai Sikap Diri Dan Tanah Air Sebagai Negara Kepuluan Dan Sikap Bangsa Indonesia Pada Diri Sendiri Dan Dengan Mengutamakan Persatuan Dan Kesatuan Wilayah Dalam Menyelengarkan Hidup Berbangsa Bernegara Dan Bermasyarakat Maksud Dari Wawasan Kebangsaan Yaitu Memberikan Gambaran Kepada Adik-adik Selaku Generasi Muda Selaku Generasi Saya Nantinya Yaitu Dengan Tujuan Bahwa Wawasan Kebangsaan Memberikan Penguatan Mental Dan Ideologi Kepada Generasi Muda Guna Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Tantangan Kedepan Sebagai Penerus Perjuangan Bangsa Adik-adik Semuanya Nantinya Kedepan Adalah Pengganti Saya Saya Kasih Contoh Siapa Yang Mau Menjadi Tentara Menjadi Polisi Menjadi Guru Menjadi Dokter Menjadi Insinyur Menjadi Presiden Itu Nanti Adik-adik Adalah Penerus Saya Maka Belajar Yang Raji Dengan Semangat Belajar Dan Berlatih Jaga Kesehatan Jaga Tinggungan Sehingga Adik-adik Akan Terbiasa Dengan Kebiasaan Yang Bagus Dengan Belajar Dan Belatih Untuk Menyosong Masa Depan Karena Masa Depan Nantinya Terbiasa Perlu Adik-adik Ketahui Bersama Adik-adik Sekarang Di masa Pandemi Seperti Masa Pengenalan Mingguan Sekolah Dunia Itu Kita Tatap Muka Apalagi Adik-adik Yang Kelas Satu Dari PK Ke SD Ke MI Adik-adik Belum Pernah Belajar Di Sekolah Dasar Atau Madarasah Itu Tidak Iyah Secara Tatap Muka Disinilah Namanya Kita Mengenal Media Digital Dengan Belajar Secara Online Dengan Di Depan Laptop Atau Komputer Atau HP Nah Inilah Namanya Dikatakan Media Digital Makanya Suka Tidak Suka Adik-adik Harus Lebih Mengenal Tentang Media Digital Begitu Juga Untuk Wali Murid Mendorong Putra Dan Putrinya Untuk Belajar Secara Digital Mengakan Media Tersebut Dengan Arif Dan Bijaksana Jangan Hanya Main Game Setiap Hari Main Game Saja Itu Kurang Bagus Nanti Di Mata Dampak Dampak Dampaknya Kurang Bagus Karena Itu ada Radiasi Radiasi Yang Akan Berdampak Pada Bata Makanya Gunakan Media Tersebut Dengan Arif Dan Bijaksana Jangan Selalu Setiap Hari Tiga Jam Empat Jam Bahkan Dari Pagi Sampai Sore Mainan Game Berupa Makan Berupa Ibadah Jangan Perkembangan Teknologi Dan Informasi Tadi Yang Saya Sampaikan Harus Direspon Dengan Secara Tepat Dan Tepat Oleh Generasi Muda Oleh Adik Adik Semuanya Karena Kita Nanti Itu Akan Menghadapi Dunia Yang Berubah Secara Fundamental Berubah Secara Cepat Adik Adik Harus Siap Harus Siap Untuk Menghadapi Semuanya Karena Apa Dunia Yang Terdisrupsi Adalah Suatu Realita Contoh Yang Tadi Saya Sampaikan Adik Adik Tidak Pernah Mengenal Letok Sekarang Belajar Di Depan Laptop Di Depan Komputer Dengan Dikasih Tau Oleh Orang Tua Maling Mulai Itu Akan Mengenal Kedepat Sekarang Banyak Yang Bekerja Secara Zoom Atau Daring Rapat Secara Zoom Daring Makanya Saat Ini MPLS Daksakan Jalan Daring Manfaatkan Ini Dengan Belajar Yang Sungguh Sungguh Pendidikan Berkarakter Sangatlah Penting Dan Menjadi Salah Satu Tantangan Pada Era Digital Sepertinya Ada Ada Karakter Karakter Yang Kuat Untuk Masa Depat Apapun Karakter Adalah Penting Dalam Menjaga Pancasila Negara Kesoterapun Indonesia Yang Berdasarkan Udang Dasar 1145 Suatu Saat Adik Akan Terpanggil Dan Dipanggil Oleh Negara Untuk Menjaga Mengamankan Pancasila Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ada dipaham Sampai disini Kira-kira Terima kasih Adik-adik semuanya Yang telah Melaksanakan Daring Kami Jangan takut Dengan baju saya Bahwa Tentara TNI Bersama Raya TNI Kuat Ingat ya TNI Bersama Raya TNI Kuat Di dalam Kehidupan Kedepan Namanya Ada kata Revolusi Mental Dalam Kehidupan Sehari-hari Praktik Revolusi Mental Adalah Menjadi Manusia Yang Berintegritas Mau Berkerja Keras Punya Semana Ketor Nolong Dedikasi Yang kuat Adik-adik Akan tertanam Di dalam Diri Kalian Sehingga Akan Menimbulkan Suatu Gerakan Untuk Menggembeng Generasi Muda Indonesia Untuk Menjadi Generasi Yang Baru Yang berhati Putih Yang Berkemuan Baca Bersemangat Pelang Raja Wali Terbang Tinggi Pelang Raja Wali Berterbang Tinggi Berjiwa Api Yang Menyala Bukan Api Kebakaran Tapi Jiwa Api Yang Menyala Untuk Mewujudkan Harapan Cita-cita Cita-citamu Cita-cita Orang Tua Cita-cita Bulu Kalian Adalah Harapan Orang Tua Dari Itu Adik-adik Sekolah Yang Benar Yang Rajin Banyak Belajar Patu Kepada Orang Tua Mulai Dari Bangun Pagi Sampai Mau Bidu Mulai Dari Kegiatan Hal-hal Yang Kecil Yaitu Makan Dengan Berdoa Sebelum Mau Masuk Wisi Dengan Berdoa Keluar Wisi Dengan Berdoa Bangun Tidur Secara Berdoa Itu Harapannya Bisa dimerti Adik-adik Semuanya Terima kasih Adik-adik Adik-adik Perlu diketahui Dengan Erat Digital Seperti Ini Adik-adik Pasti Harus Mengetahui Dampak Dari Digital Ada dampak Positive Ada dampak Negatif Karena Kedepan Tantangan Cukup Berat Dengan Berberi Kasus Yang Menimpa Berlaku Mas Adik-adik Dengan Banyak Main Game Itu Nanti Jadi Bapak Ibu Marah Kurang Baik Kenapa Adik Lupa Tanggung Jawab Ya Seperti Waktu Siang Waktu Malam Harus Ibadah Harus Dudur Siang Tetapi Adik Main Game Waktu Habis Sholat Mahrib Sholat Isya Yang Agamanya Islam Sehabis Itu Melaksanakan Belajar Peralem Dibagi Waktunya Yang Melaksanakan Ibadah Yang Nasrani Yang Hindu Yang Buddha Melaksanakan Ibadah Sesuai Dengan Agamanya Waktu Dan Takat Kepada Ibu Bapak Guru Terpujilah Wahele Untuk Bapak Ibu Guru Seperti Itu Nanti Adik Dikasih Tahu Bapak Ibu Guru Seperti Itu Ya Kira-kira Kita Kedepan Dampak Itu Bahwa Negeri Ini Kalau Adik-adik Tidak Bisa Membawa Dampak Yang Positif Akan Terancang Karakter Kebangsaan Banyak Kasus Kerasa Adik-adik Tidak Boleh Nonton Di HP Di Laptop Hal yang Kurang Bagus Itu Akan Berdampak Pada Pikiran Adik-adik Tidak Boleh Orang Tua Tolong Anak-anak Diawasi Karena Dengan Era Digital Seperti Ini Itu Mengerikan Tolong Facebook Baru Baru Berhatikan IG Harus Berhatikan Kasian Anak-anak Kita Memang Orang tua Sekarang Ini Dengan Tuntutan Bekerja Keras Dengan Tuntutan Yang Sangat Tinggi Tuntutan Dari Suatu Perusahaan Tuntutan Dari Kami Patuh Orang tua Patuh Pada Guru Dengan Semangat Belajar Jangan Terlalu Banyak Main HP Main Game Boleh Main Game Tetapi Jangan Terlalu Lama Asah Otak Kalian Tetapi Yang Penting Banyak Belajar Banyak Belajar Bisa Belajar Membaca Buku Bisa Belajar Dari Google Atau Yang Bisa Dimerti Ya Kira-kira Kira-kira Kunci Kunci Yaitu Adik-adik Harus Tahu Gunakan Hatimu Gunakan Logika Dan Akal Sehat Karena Itu Kunci Keberhasilan Kita Bisa Dimerti Semuanya Kira-kira Itu Selanjutnya Kira-kira Adik-adik Adik-adik Semuanya Kenapa Adik-adik Belajar Secara Dari Sepertinya Kenapa Karena Adik-adik Saat ini Negara kita Dunia kita Baru Menhadapi Namanya Pademi Dribal Atau Menhadapi COVID-19 COVID-19 Virus Yang Masuk Kedalam Tubuh Yang Akan Berdampak Bagi Seseorang Untuk Mempengaruhi Kesehatannya Seperti Itu Dengan Apa Kita Menangkal Itu Semuanya Adik-adik Memudah Berseling Timur Kira-kira Saya Akan Memberikan Metode Metode Untuk Adik-adik Semuanya Orang tua Wali Murid Bahkan Bapak Dan Ibu Guru Metode Itu Yaitu Pertama 3i Apa Itu 3i Iman Apakah Iman Iman Adalah Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Bergama Islam Melaksanakan Ibadah Surat Mewaku Berdoa Kuasa Yang Hidup Kepura Kepihara Buda Atau Yang Seseorang Purwati Yari Disitu Adik-adik Akan Tertama Iman Iman Kepada Tuhan Kita Hanya Bisa Memohon Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Supaya Kita Dijauhkan Dari Virus Corona Supaya Kita Terindah Dari Virus Corona Kira-kira Bisa Dengerti Adik-adik Iman Kita Iman Kita Iman Kita Diberdoa Selanjutnya Iman Apa Iman Iman Itu Adalah Kekebalan Yang Ada Di Tubuh Kita Kebalan Yang Ada Di Tubuh Kita Makanya Pola Hidup Bersih Dan Sehat Iman Adalah Pola Hidup Bersih Dan Sehat Makanan Berkisi Dan Sehat Makanan Berkisi Dan Sehat Yaitu Satu Tidak Usah Makanan Yang Mahal Contohnya Tempe Tahu Dibari Pas Dimakan Sayur Sayuran Ini Yang Susah Tempe Tahu Mungkin Mau Sayur Sayuran Adik-adik Suka Sayur Sayuran Dimasakin Ibutnya Sayur Sayuran Bersi Makan Sayuran Itu Mengandung Vitamin C E A A B C E Banyak Sekali Tubuh Kita Membutuhkan Imun Membutuhkan Sayuran Supaya Tubuh Kita Sehat Ya Orang hidup Bersih Dan Sehat Sebelum Makan Dulu Kita Tangan Ya Adik Belum Diketahui Dilinguan Kita Kita Tidak Tahu Kita Tadimekan Apa Dari Mana Sering Mencuci Tangan Pola Hidup Dan Bersih Dan Sehat Nanti Itu Bagian Dari Pola Hidup Bersih Dan Sehat Masuk Rumah Mencuci Tangan Itu Pola Hidup Bersih Dan Sehat Ya Dengan Pola Hidup Dan Bersih Sihat Itu Bagian Dari Selanjutnya Kita Itu Iktiak Apa Iktiak Iktiak Itu Usaha Kita Melindungi Kita Kita Sudah Memohon Pada Tuhan Berusaha Dengan Makanan Pola Hidup Dan Bersih Dan Sihat Selanjutnya Iktiak Memakai Apa Masker Mana Mana Memakai Masker Memakai Masker Memakai Masker Ya Memakai Masker Karena Masker Ini Akan Mendiri Kita Orang Ngomong Ada Ada Ngomong Dengan Temennya Kalau Sama Masker Ini Nyiprat Nyiprat Nanti Nyiprat Terus Jaga Jara Jangan Berbunuh Ngomong Tetap Pake Masker Mencuci Tangan Tadi Yang saya Sampaikan Sering Mencuci Tangan Habis Dari Perpegian Mencuci Tangan Dari Perpustakaan Membaca Mencuci Tangan Karena Tadi Terdapatkan Orang Banyak Sering Mencuci Tangan Kalau Tidak Punya Waktu Dipis Kendaraan Apa Pakai Enseni Taser Enseni Taser Bisa Mengeluh Virus Virus Tersebut Jadi Merti Jangan Terpisah Lagi Menjauhi Kemuruman Jika Tidak Perlu Tidak Pergi Tujuannya Apa Itu Semuanya Adik Adik Tujuannya Yaitu Tiga C Jaga Diri Adik-adik Adik akan Menjaga Inusia Kita Menjaga Diri Kita Dari Virus Menjaga Diri Kita Menjaga Saudara Kita Orang Toba Terima Tidak 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 Dalam arti Menjaga Negara Negara Karena Negara Kita Baru Masih Pandemi Kita Kejaga Supaya Negara Kita Aman Ekonomi Bisa Berjalan Dengan Negara Bisa Ekonomi Bisa Berjalan Negara Kuat Kita Tidak Usah Capek Capek Negara Kita Kuat Dengan Negara Kuat Ekonomi Kuat Kejagaan Rakyat Akan Menjaga Adik-adik Sekolah Bisa Tetap Muka Dengan Temen Temen Bisa Bisa Lari Lari Olahraga Enak Seperti Itu Kira-kira Ika Iman Iman Iyian Iyian Adalah Bagian Dari 3M Masker Menjaga Jarak Menjauh Cita Nah Tujuannya Apa Jadika J Jaga Diri Jaga Tetangga Saudara Dan Jaga Negara Tujuannya Itu Bisa Dengerti Ya Bayangin Coba Bayangin Dampak Saat Ini Adik Sekarang Belaksana MPLS Secara Daring Ketemu O Ketemu Pak D Hanya Di depan Laptop Tidak Bisa Ketemu Langsung Kalau ketemu Langsung Bisa Ketawa Kira-kira Seperti Itu Banyak Kelas yang Kosong Sekarang Banyak Kelas yang Kosong Kenapa Banyak Kelas yang Kosong Karena Kita Pandemi Baca Jarak Daring Saat Ini Adik-adek Belajar Daring Ya kan Saat Ini Bisa Kira-kira Jadi Mengerti Kenapa Itu Karena Pas pada Virus Corona Kita Harus Pas pada Karena Dampaknya Memerikan Banyak Jatuh yang Korban Jatuh yang Korban Banyak Sekali Banyak Saudara-saudara Kita Sudah Meninggal Karena Virus Corona Sekarang Virus Corona Sudah Yang Delta Memerikan Banyak Sudah Kita Yang Mas Mas Sakit Sudah Kita Bersama Memutus Mataranti Covid Bukan Tugas TNI Bukan Tugas Polri Tugas Tugas Pemerintah Tapi Tugas Kita Bersama TNI Polri Pemerintah Bersama Sama Rakyat Untuk Memutus Mataranti Covid Tugas Apa Hidup Tertip Bersama Sama Insyaallah Kalau Semua Kita Laksanakan Bersama Sama Negara Kita Akan Terlindah Dari Virus Kumbun Ya Cari Berarti Ya Adik 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 Seperti generasi Mereka Itu harapan Bangsa Harapan Kedepan Itu Om Adik Selesai Pensiun Pensiun Keri Dia akan Meneruskan Pemimpin Itu Ada Masa Dan Suatu Masa Itu Ada Pemimpin Di Saat Nanti Kalian Adik Gantian Pemimpin Pemimpin Saya Makanya Belajar Yang Rajin Dengan Harapan Adik Sudah Tertanam Jiwa Disipin Jiwa Semangat Belajar Dengan Rakan Nanti Menghadapi Tantangan Kedepan Adik Sudah Silah Dengan Cara Apa Itu Spirit Semangat Semangat Dengan Semangat Apa Belajar Dan Belajar Belajar Dan Berlatih Berlatih Apa Berlatih Ilmu Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bapak Ibu Yang Disampaikan Apa Ditulis Dilatih Belajarnya Kan Gitu Kita Harus Banyak Inspirasi 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 Timbul Inspirasi Inigrasi Akan Menimbulkan Inovasi Setelah Inspirasi Karena Menjadi Semangat Timbul Inspirasi Inovasi Saya Membuat Apa Saya Membuat Inovasi Membuat Mobil Terbang Saya Membuat Minum Tidak Pakai Tangan Pakai Apa Tidak Tau Minum Pecet Langsung Bisa Minum Kita Tidak Tau Tepat Kalau Bisa Seperti Itu Dengan Rasa Apa Itu Inovasi Dengan Optimis Optimis Itu Akan Memimpulkan Rasa Percaya Diri Harap Hanya Cinta Cinta Adik Akan Tercapai Hanya Terjampaikan Inspirasi Inovasi Optimis Untuk mendapat Cinta 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 Pada Intinya Satu Adik 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 Sehat Adik Kembang Duma Kegantan Zikirah Dihit Dengan Memelalui Karakter Penguatan Mental Kegat Baksaan Bisa Kemungkinan Bila Di Imlementasikan Di Lapangan Dengan Baik Akan Memberikan Kontribusi Dalam Mencipta generasi muda adik-adik semuanya yang unggul, yang beriman yang berkarakter dan berluruan budi demi kebaikan masa depan adik-adik atau generasi ke depan besar harapan untuk negeri ini adik-adik akan lebih sukses daripada mungkin itu yang bisa kami sampaikan di saat kegiatan MLS tahun ajaran 2021-2022 besar harapan kami Odin 714 Salatika bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatika menitipkan ke depan bangsa dan negara ini kepada kalian tugas kalian belajar dan berlatih terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb